Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu sudah support channel ini untuk upload setiap hari. Ingat guys. Saya sudah mengirimkan link berita kepada Pak Mugi, dan menurut saya berita tersebut itu masih normatif. Menurut saya pribadi masih normatif, dan saya sudah juga meminta saran dari para senior, dari ketua AWBI juga, dan itu normatif. Pak Mugi membalas pesan saya untuk bertemu hari ini jam 8 sampai 8.30 di kantor. Saya datang ke kantor Perkim, itu jam 8 lewat 15.00. Nah, ketika saya masuk pintu itu, di lobby itu ada saudara Bandrio. Saudara Bandrio di situ, ya kan kemudian ada beberapa teman wartawan, Umar Ulit di situ juga, yang saya tidak tahu tujuannya mereka apa itu saya tidak tahu. Ya kan, secara normalnya saya ke resepsionis untuk mengisi buku tamu, untuk bertemu dengan, tujuannya bertemu dengan Pak Mugi. Tapi, resepsionis menyampaikan kalau Pak Mugi itu sudah meninggalkan kantor dari tadi. Nah, karena ada Pak Bandrio, di situ saya akhirnya bersalaman dengan mereka semua. Ketika bersalaman, saya duduk di sopa terpisah. Di situ saya ditanya sama saudara Bandrio. Mau ketemu siapa? Saya bilang, mau ketemu Pak Mugi, sudah janji sebelumnya. Mengenai apa? Saya saat itu menjawab dengan alasan, karena saya kenal dengan beliau, saya menjawab tentang PJUTS. Ya kan, saya mau klarifikasi tentang PJUTS. Kemudian saudara Bandrio tiba-tiba berdiri, langsung menampar saya. Dia langsung mengatakan, Jangan mentang-mentang wartawan, mau jadi jagoan. Nah, saya mencoba meredam itu, ya kan, namun Bandrio itu juga mengancam saya dengan kepalan tangannya. Saya bisa menghabisi kamu. Ya kan, dengan seperti itu, saya mencoba meredam. Bang, jenengan, senior saya, saya hargai. Kalau terkait masalah PJUTS, Pak Mugi, atau jenengan merasa berkeberatan, bisa menggunakan hak jawab atau hak koreksi. Ya kan, nanti kita pasti, kalau sesuai, pasti kita akan jawab atau akan kita koreksi pemberitaan tersebut. Ya kan, nah, disitu masih terus dengan MR-nya dia, artinya, udahlah, gak usah diperpanjang. Walaupun pada titik terakhirnya, saya artinya meminta maaf kepada dia, takutnya dia tersinggung, dia juga akhirnya meminta maaf kepada saya. Sorry ya, mas, saya tadi kelepasan. Tapi disini yang kecewa saya adalah, apapun tindakannya yang dilakukan itu, adalah, tindakan itu dilakukan di kantor. Dan saya merasa terjebak. Saya merasa dijebak oleh Pak Mugi. Jadi artinya saya dijebak di sini, datang, dianya tidak ada, malah dihadirkan dengan seperti itu. Saya berharap, artinya, seorang kepala dinas, tentunya punya etika-etika dalam menghadapi seorang jurnalis. Tidak perlu menggunakan cara-cara seperti itu. Saat itu juga, saya langsung mengirimkan pesan kepada Pak Mugi, melalui WhatsApp. Ya kan, saya mengirimkan, saya bilang, Pak, saya sudah di kantor, Bapak tidak ada, malah Bapak menyambut saya dengan cara premanisme. Saya terus terang kecewa. Terima kasih, Pak, atas sambutannya. Setelah saya teredam dengan Saudara Bandera, Saudara Bandera meninggalkan lobi, akhirnya saya memutuskan untuk ke rumah sakit, Dr. Emma Zari Pumalang, untuk melakukan visum. Dan saya sudah melakukan visum, dengan tanda terima visum, sudah ada di saya, yang sudah saya kirimkan ke teman-teman, itu visum reprentum yang dihasil dari rumah sakit Dr. Emma Zari. Di situ dokter juga mengatakan, ya kan, memang ada luka yang mengeluarkan darah dari dalam mulut saya. Nah, di situ, apapun itu, ya kan, saya percaya, seorang Pamugi, seorang Kepala Dinas, tentunya, dia bisa menjawab ini, tujuannya seperti apa. Dan harapan saya, bagi teman-teman yang lain, artinya, kita mesti waspada, ternyata di Kabupaten Pumalang ini, Kepala Dinas itu tidak hanya menggunakan kekuatan jabatannya, tapi sudah menggunakan cara-cara premanisme. Saya berharap, teman-teman wartawan seluruh Indonesia, ya kan, supaya kita juga bisa melihat ke dalam, ya kan, jangan jadikan nanti hari-hari yang lain untuk menjadi korban. Dan ini menjadi peringatan keras, bahwa saya di sini jurnalis, sekaligus pemilik media pantura online, dia kan, merasa kecewa dengan tindakan ini. Mungkin dari saya seperti itu. Mas Yeri sendiri itu pengurus AWPE ya? Ya, saya sendiri di Kabupaten Pumalang ini, saya sebagai sekretaris dari Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia. Dan ini juga sudah saya sampaikan kepada Ketua DPC, dan akan diteruskan kepada DPP, untuk menindaklanjuti tindakan ini. Terus terang, bukan hanya ini, artinya asosiasi tentunya merasa kecewa, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, dan Budahara, tentang kejadian ini. Pak Budi, terkait dengan apa yang diterima oleh Mas Yeri, sebagai Ketua DPC AWPE, bagaimana Pak? Panjirangan. Tadi sudah saya sampaikan, artinya kita tetap menemukan jadwal rusuh saja. Karena apapun ini, tindakan ini menurut saya ini, kalau saya kejar, biadab ya. Saudara-saudara ini kan jurnali, dia bukan preman, tapi kenapa dia mendapatkan pelakuan seperti itu. Dan pelakuan itu pun terjadi di dalam kantor dinas. Dan saya tekankan di sini, bahwa ini tanggung jawab kepala dinas. Sekali lagi Pak ya, saya tekankan, ini tanggung jawab kepala dinas, apapun itu. Karena terjadi pemukulan itu di dalam kantor dinas. Dan seseorang yang memukul pun tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, dengan pekerjaan di kantor itu. Artinya ini pihak lain, pihak tiga. Dan kemungkinan indikasi ini, apa namanya, gaya-gaya premanisme. Jadi kepala dinas ini kelihatannya memelihara preman untuk mendapatkan-angkuti mungkin teman-teman wartawan, maupun LSM, maupun yang lain. Kemudian langkah selanjutnya Pak, setelah tadi saya dengar Pak Heri itu visum, itu langkah selanjutnya bagaimana? Sudah tadi, sudah melakukan laporan di Polres, sudah diterima. Dan kemungkinan ini sedang diproses, nanti akan ditindaklanjuti. Ya apapun, kita tidak, tidak maulah. Ini profesi loh, jangan dilecehkan loh. Ini saudara Heri ini, seorang profesionalis. Dan dia seorang sekretaris di AWP. Dan saya... Pemilik media juga ya? Pemilik media juga gitu. Padahal, dia bukan orang sembarangan gitu loh. Jadi, kalaupun, seseorang tidak mau menerima, apa, seorang jurnalist untuk wawancara, gampang kok, bisa ngomong baik-baik saja, tidak harus dengan cara seperti itu gitu loh. Atau, satu media dan Anda tidak terima, karena pemerintahan itu, silahkan hak jawab saja. Kecuali dalam hak jawab itu, terus memang Anda yang itu mendapatkan kebenaran, ya monggo. Kalau mau somasi, mau lapor ke polisi, silahkan saja. Itu ada jalurnya kok. Jadi, pesan kepada teman-teman wartawan, bagaimana Pak, yang bernawang di AWPI, maupun yang di luar AWPI Pak? Saya rasa ini, untuk pengalaman di Pemalang ini, jadi, untuk pesan Pak, teman-teman di Pemalang ini, wartawan maupun yang di dalam AWPI, maupun yang tidak, tidak perlu takut. Sekalipun ada kejadian, kejadian seperti yang, apa, yang dihalangkan di seluruh hari ini, kalian tidak usah takut, tetap pemberitaan yang normatif. Yang penting di sini, bukan ada unsur fitnah, atau unsur, apa namanya, rekayasa. Dan ini normatif, dan ini fakta kok. Ya, kalau memang tidak terima, yang diberitakan, silahkan harus jawab saja itu. Saya rasa itu saja. Kemudian kepada para pihak, Pak, ketika ini akan sampai ke, jelas-jelasan ini kan sudah sampai ke laporan polisi, Pak ya? Ya, sudah. Kepada para pihak, bagaimana, Pak, ini? Kalau saya menyarankan, Saudara Heri, serahkan saja ke, asosiasi, pihak kepolisian, dalam proses hukum ini, saya, saya malah gini, kita tidak usah, tidak ada, apa namanya, musar-musar lagi, ini untuk, untuk pembelajaran yang lain. Pembelajaran, mereka-mereka, yang pada bagingin kepala dinas, ataupun kepada kepala dinas, yang punya baging-baging, seperti itu. Jadi, ini untuk, untuk, apa, efek jerabah, untuk yang lain. Jadi, saya rasa, kalau menurut saya, ya, kita selaku asosiasi, tidak terima hal ini, kita lanjut saja. Sampai di mana, nanti kita monitor saja ada, aparat hukum ini. Sampai di mana. Bayar AWPI, sudah diberi kabar, Pak? Sudah, nanti, sebentar lagi, mungkin dia, di sini, dan ini nanti akan, dikendaklanjuti, langsung oleh, tim advokasi, kami, selaku AWPI, kita sudah siap semua. Artinya, ya, monggo, ini sudah, ini sudah masuk rana hukum, sudah tinggal nanti, dari pihak yang bersangkitan, seperti apa, kita tunggu saja. Kemudian, DPP AWPI juga, sudah di kabar, Pak? DPP AWPI, sudah kami kabari, melalui IEA, dan, dari DPP, menyerahkan sepenuhnya, kepada DPC, untuk, kasusnya, saudara ini, apapun, beli yang di atas itu, tetap, meminta, bahwa, kasus ini, kalau, harus dilanjutkan, jangan ada, bahasannya, 86, gitu ya. Itu saja. Dengan mas, apa mas? Selamat Roto ya. Selamat Roto, terkait dengan, yang menimpa, dengan saudara kita, Heri, Heri Awan, tanggapan sampean, sebagai media, bagaimana Pak? Sebagai teman wartawan, bagaimana? Itu sangat, memperyakinkan, karena, di dalam tugas, jualis, atau pewarta, satu, terus saya, konfirmasi, itu adalah, sebuah kami, sejujurnya dengan undang-undang, 40 tahun setiap bulan. Cuman, saya juga merasa, prihatin, dengan adanya, teman-teman, apa nih, yang, narasumber, yang kita, katakanlah mas ini, memberi, apa nih, konfirmasi, kok malah, tidak memberikan jawaban yang baik, malah dengan kekerasan ini. Ini yang sangat berhati-hati, biar lainnya, juga, apa nih, harus diberikan gitu, untuk proses hukum. Kalau wartawan, dikriminalisasi, ini ganti ada undang-undangnya. Maka, saya selaku wartawan, juga mungkin akan saya, unggah, di online saya, sesuai, dengan, bukti yang faktual, ini cerita, ini sangat berhati-hati kan, di Pemalang, ini pokok, kalau tidak, diantisipasi hal ini, karena apa, tugas wartawan, memang begitu, jadi, kita tidak boleh, diintervensi, ditakuti-takuti oleh, siapapun, karena tugas kita itu, konfirmasi, klarifikasi berita yang ada. Apalagi, dia niaya ya? Apalagi, dia niaya, dikriminalisasi ya, apa nih, masuk ke ranah hukum, maka, kita juga serahkan, ke pihak yang berwajib, semoga, kita tidak akan mempervensi, supaya hal ini, diproses. Apalagi, untuk pewarna itu kan, kalau kita lihat, dalam undang-undang, 40 tahun 1910, kita mengacu pada, pilihan 4, itu kan, satu, apa ini, kontribusi, untuk, negara ini, karena apa? Dengan adanya media, apapun itu media harian, cetak online, itu kan, satu, kinerja bagus kita, untuk memberikan, satu informasi, yang masyarakat, harus, tahu dengan informasi tersebut. Makanya, itu lah, tekan wartawan, itu sebut, ke siapun ya, beranak-anak-i kisah, tetapi, tadi saya kembali ke awal tadi, saya sangat prihatin, kejadian, teman kita, mis, dengan teman-teman, mitra kita, contohnya di, birokrasi, ini terima kasih, masyarakat. selamat menikmati